Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Abdul Hafidah Hinduan Saya berasal dari Surabaya Saya tinggal di Tasikmalaya, Jawa Barat Disini saya ingin menegaskan Bahwa saya pribadi percaya mimpi-mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim Dan saya percaya bahwa beliau adalah jalan Imam Mahdi Yang pertama alasan saya mempercayai mimpi-mimpi beliau Dan saya percaya bahwa beliau adalah jalan Imam Mahdi Adalah karena saya meminta petunjuk pada Allah SWT Sebelum saya mempercayai mimpinya Dan yang kedua karena saya mencari tahu dan meneliti isi-isi mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim Sehingga Allah SWT menuntun saya Dan Nabi Muhammad SAW juga beberapa kali datang Untuk meyakinkan saya di dalam mimpi Sehingga saya percaya bahwa beliau adalah Imam Mahdi Karena disitu beliau mengisarkan bahwa Imam Mahdi adalah Muhammad Qasim bin Abdul Karim Disini saya juga ingin menegaskan Bahwa waktu kita untuk menolong Muhammad Qasim bin Abdul Karim Sudah tidak lama lagi Kenapa demikian Karena kita bisa lihat sekarang Kondisi umat saat ini Itu semua sudah ada di dalam mimpi Muhammad Qasim Itu semua karena kita telah lalai Melakukan kesirikan di zaman modern Dan kita juga sudah mengabaikan Muhammad Qasim yang Allah utus di tengah-tengah kita Itulah penyebab utamanya Kenapa Allah tidak menolong kita Maka dari itu saya minta perhatikan dan telitilah mimpi-mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim Dan saya juga ingin memberitahu sedikit Bahwa Imam Mahdi bukanlah ujuk-ujuk langsung di bayat Imam Mahdi itu diutus dan Allah sendiri yang mengutus Kenapa demikian? Karena di hadis sudah jelas sekali Jadi kita bisa lihat bahwa Imam Mahdi itu bukan ujuk-ujuk di bayat Tapi diutus terlebih dahulu Dan jika kita lihat dari mimpi Muhammad Qasim tahun 2014 Disitu jelas beliau sedang diutus Allah SWT Karena isi mimpinya adalah Qasim Sebarkan mimpimu ke seluruh dunia Aku ingin semua orang mengetahui siapa dirimu Nah ini sudah jelas bahwa Muhammad Qasim Allah yang mengutus Dan dia jelas Imam Mahdi Dan jika Anda memperhatikan semua mimpinya Anda akan mengetahui bahwa Muhammad Qasim adalah Imam Mahdi Jadi kita harus menolongnya dan jangan ditunda-tunda lagi Saya bukan orang alim, saya juga bukan orang pandai Tapi saya dapat mimpi dari Muhammad Qasim yang datang ke dalam mimpi saya Sehingga saya melakukan apa yang beliau perintahkan Dan saya akan berusaha mentaati walaupun dengan jiwa dan raga saya sendiri Dan karena saya percaya Allah SWT tidak akan menyesatkan hambanya yang berserah diri kepadanya Dan juga saya percaya bahwa Allah SWT Sangat mencintai orang-orang yang bertakwa Sehingga dari situlah saya dapat melihat kebenaran dari isi-isi mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim Begitu saja dari saya Selebihnya saya serahkan kepada Allah SWT Dan rahmat Allah tercurahkan kepada kita semua Amin 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 Terima kasih.